Intro Hai saya Vita, hari ini saya mau masak makanan yang mengandung banyak energi untuk tubuh kita yaitu makaroni cheese bahan-bahannya saya ada keju sedar, susu cair, makaroni, keju quick melt, lada hitam, garam, sosis sapi, dan juga daun bawang Masukkan 140 ml susu cair full cream Saya disini pakai macaroni cheese flavor dari Sanremo, jadinya saya nggak pakai lagi gruyere cheese, cuma pakai sedar cheese dan quick melt cheese Kemudian makaroni cheese-nya saya masukkan ke dalam susu Ditunggu sampai makaroni mulai empuk, kemudian biar lebih lezat, masukkan daun bawang ke dalam makaroni Saya tambahkan sosis ke dalam makaroni, kalau misalnya mau pakai smoked beef juga bisa Aduk terus sampai makaroninya mulai empuk dan susunya mengental Rasanya sudah creamy banget, tapi biar lebih lezat lagi, saya seasoning dengan lada hitam dan garam secukupnya Aduk terus sampai susu mengental dan makaroni mulai empuk Aduk terus sampai susunya mengental seperti ini Masukkan 115 gr keju sedar dan 85 gr quick melt cheese Aduk terus sampai kejunya meleleh dan menyatu dengan saus susunya Terima kasih telah menonton! Siapkan loyang atau wadah panggang untuk makaroni Ukurannya boleh sesuai selera Mau yang ukuran kecil berbentuk cup ataupun yang besar Kali ini saya mau membagi menjadi dua Saya pakai keju quick melt di atasnya Kalau misalnya kalian mau pakai keju mozzarella juga bisa Panggang di oven tidak terlalu lama, mungkin sekitar 5 menit sampai keju di atasnya melalai Saya tidak pakai oven yang besar Saya tidak pakai oven yang besar, saya pakai oven kecil yang seperti ini Makaroni dipanggang di oven kurang lebih 5 menit dengan suhu 130 derajat celcius Manggangnya jangan terlalu lama, yang penting keju di atasnya meleleh Walah, setelah kejunya meleleh hasilnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati